Marcelino pegang bola, Marcelino lagi, Marcelino berikan kepada Arhan Update ranking FIFA Timnas Indonesia setelah kalah 5-0 dari Iran jelan Piala Asia 2023 Timnas Indonesia bersuah Iran di Alrayan Training Site, Qatar pada Selasa, tanggal 9 Januari 2024 malam WIP Pertandingan ini merupakan uji coba pamungkas kedua tim sebelum tampil di Piala Asia 2023 Qatar pada tanggal 12 Januari hingga tanggal 10 Februari tahun 2024 Karena itu, Sin Taeyong menjadikan laga ini sebagai mengetes hasil latihan yang sudah dilakukan Timnas Indonesia sejak tanggal 21 Desember tahun 2023 Dalam laga semalam, Sin Taeyong menurunkan seluruh pemain terbaiknya di jajaran starting C 11 pemain awal yang diturunkan melawan Iran semalam sama persis ketika Timnas Indonesia tumbang 1-2 dari Libya pada Jumat, tanggal 5 Januari 2024 malam WIP Di sisi lain, Iran membangku cadangkan sejumlah pemain utamanya Pemain-pemain top seperti Mehdi Taremi dan Sardar Asmoun dicadangkan sang pelatih Meski begitu, nama-nama top Iran tetap bermain sejak awal seperti Saman Godos Brentford dan Alireza Jahan Bashk Feyenoord Rotterdam Hasilnya, Iran tampil dominan dalam laga ini Di babak pertama, Iran sudah unggul 3-0 lewat aksi Saman Godos, Rujbeh Chesmi dan Sahriyar Moghanlow Skor 3-0 untuk keunggulan Iran bertahan hingga babak pertama usai Di babak kedua, Iran menambah 2 gol lagi via Bresmeh di Gayedi Alhasil, Iran menang 5-0 atas Timnas Indonesia lantas Merosot ke peringkat FIFA Timnas Indonesia setelah kekalahan ini Berhubung laga ini tidak didaftarkan ke FIFA Timnas Indonesia tidak mengalami pengurangan poin di ranking FIFA Karena itu, Timnas Indonesia masih tertahan di peringkat 146 dunia Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Irak di match day pertama Grup D Piala Asia 2023 pada Senin, tanggal 15 Januari 2024 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat